Shalom Aleyham dan Dhamma Sejahtera bagi kita semua. Video ini merupakan panggilan kepada umat Allah yang telah dipilih di dalam Kristus untuk memelihara kasih persaudaraan sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 1 Pelihara lah kasih persaudaraan. Sebagaimana kisah Daud dan juga Yonatan yang memiliki hubungan persaudaraan yang begitu erat yang sekaligus menjadi kasih mereka. Meskipun Yonatan merupakan ahli waris dari Raja Saul, namun Yonatan memikirkan bahwa ada hikmat Allah pada Daud. Ia tidak berpikir bahwa Daud menjadi saingan dan batu sandungan baginya. Dimana tentu saja Yonatan mengakui ada perkenanan Allah pada Daud. Sungguh indah hubungan yang erat dengan kasih yang menyatukan. Sama seperti Yesus Kristus yang telah memperdamaikan dan juga menyatukan hubungan kita kembali dengan Allah. Kita telah diperdamaikan oleh karena kasih melalui pengorbanannya di Kalvari. Dengan bilur-bilurnya kita menjadi sumber dan diperdamaikan. Hal itulah yang menjadi penjabaran kasih Kristus. Dimana Kristus tidak hanya berkata-kata tentang kasih yang menjadi undang-undang kerajaan Allah. Namun ia menunjukkan kasihnya itu kepada kita manusia yang fana. Yesus Kristus mengistimewakan kita dengan kesukaan memberi tumpangan agar kita diperdamaikan dengan Allah. Dan dapat bertemu lagi dengan Allah di dalam kasihnya. Oleh karena itu, marilah kita memelihara kasih persaudaraan atas nama kebenaran dan atas nama Kristus. Meskipun Katolik, Protestan, dan Ortodoks tidak bersatu dalam satu gedung penyembahan yang sama. Dan tidak satu dengan cara penyembahan yang sama. Namun biarlah kasih persaudaraan yang mempersatukan kita. Sama seperti Kristus dan juga Sang Bapak yang adalah satu. Marilah kita sama-sama mengelurkan tangan dan memberi bahu untuk saling menopang. Marilah sama-sama mewartakan kebenaran Kristus dan juga wujud kasihnya dan penjabarannya. Dan marilah sama-sama memenangkan jiwa bagi Kristus atas kedaulatannya untuk kemuliaannya. Dan tentu saja, marilah bersama-sama berperkara di dalam kebenaran yang ilai. Karena dengan demikian kita menjadi satu di dalam pemberitaan dan juga pewartaan akan kebenaran Kristus. Dan tentu saja kita juga menjadi satu di dalam nama Allah yang maha benar. Kita juga menjadi satu di dalam persekutuan dalam relasi kita kepada Allah sebagai jemaat. Karena Yesus Kristus merupakan yang satu-satunya hadiah terbesar bagi kita untuk karya penyelamatan yang terbesar dalam sejarah dunia. Dan tentu saja semuanya ini kita lakukan untuk kemuliaan bagi Allah yang satu-satunya di dalam nama Kristus. Oleh karena itu, marilah memelihara kasih persaudaraan untuk kemuliaan Allah.